Presiden Jokowi Dodo mendistribusikan bantuan beras kepada warga. Bantuan ini diharapkan bisa membantu masyarakat dari naiknya harga beras. Bersama Kepala Badan Pangan Nasional dan Jajaran Bulog, Presiden Jokowi memantau langsung pendistribusian bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat di Gudang Bulog, Jakarta Utara. Bulog mendistribusikan 640 ribu ton beras kepada 21 juta keluarga selama 3 bulan ke depan. Pembagian beras dilakukan sebanyak 10 kg yang akan dibagikan per bulan dari September hingga November 2023. Selain itu, Presiden juga menjawab soal rencana impor beras untuk memenuhi stok nasional. Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki jagangan strategis stok. Harus, harus. Untuk menjaga agar tidak terjadi penerita. Karena memang produksi pasti turun karena hal ini.